Ia akan dipastikan ketersediaan stok sembako dan perkembangan hargo di pasar menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tim Satgas Pangan Provinsi Cambi melakukan inspeksi mendadak ke pasar Angsoduo. Pemerintah menjamin bahwa selamu Nataru Iko tidak ada kenaikan yang signifikan. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan berbagai kebutuhan peran pokok selamu Natal dan Tahun Baru. Tim Satgas Provinsi Cambi melakukan sidak ke pasar tradisional Angsoduo Senin pagi 20 Desember 2021. Sidak dipimpin langsung Gubernur Cambi Al-Haris bersama peruntur pokok Mimda dan Tim Satgas Pangan Provinsi Cambi. Dalam pemantauannya, Gubernur Cambi Al-Haris menyebutkan bahwa sidak Iko dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan bahan pokok dan mewaspadai terjadinya lonjakan halgo yang signifikan padona Tahun Iko. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin Nataru Iko tidak ada kelangkaan bahan pokok yang luar biasa sehingga berat bagi wago untuk berlanjut. Selain itu, Haris juga menghimbau bagi pedagang agar tidak ada yang mengambil kesempatan untuk menaikkan halgo tinggi terkait bahan pokok ketika momen Natal dan Tahun Baru Iko berlangsung. Tidak untuk sidak di Pasal Anseguho ini. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita khawatir nanti harga-harga naik. Sementara warga kita itu butuh barang-barang yang belanja harian. Nah, kita berharap agar tidak ada kenaikan yang signifikan, lalu pedagang juga tidak ada memainkan momen ketika ada agenda Natal dan Tahun Baru ini. Nah, kita berharap mereka juga memberikan harga yang layak untuk para warga kita agar teman-teman kita yang Natal atau Tahun Baru ini bisa juga belanja, apalagi yang kondisi hidup yang miskin. Terima kasih telah menonton!